Halo, cofrens. Pada soal ini, kita diberikan gambar sebagai berikut. Sebelum melanjutkan pembahasan, kita akan merevisi gambar ini, di mana X derajat di sini akan kita ganti menjadi X, agar sama dengan apa yang ditanyakan. Dari gambar ini, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah nilai X? Kita akan menggunakan konsep hubungan antarsudut, yaitu hubungan yang digunakan adalah sudut berpelurus, di mana sudut berpelurus itu jumlah sudutnya 180 derajat, dan satu konsep lagi, yaitu sifat segitiga, di mana sifatnya itu adalah jumlah sudut-sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Kita akan menambahkan beberapa garis bantu untuk bisa mengaplikasikan konsep ini, yaitu yang pertama kita akan memanjangkan garis ini menjadi seperti ini, lalu kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis ini, dan garis ini, serta memotong titik ini. Garisnya seperti ini. Karena garisnya tegak lurus, maka sudut di sini 90 derajat, dan sudut di sini juga 90 derajat. Kita namai sudut di sini adalah sudut A, dan sudut di sini adalah sudut B. Lihat bahwa sudut A, sudut X, dan sudut B ini berpelurus. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. Karena berpelurus, maka jumlah sudutnya itu 180 derajat. Maka A ditambah B ditambah X sama dengan 180 derajat. Untuk mendapatkan nilai X, kita harus tahu dulu nilai A dan nilai B. Maka dari itu, kita cari dulu nilai A. Lihat bahwa A itu ada di segitiga yang ini. Maka bisa kita gunakan sifat segitiga, yaitu jumlah sudut-sudut segitiganya 180 derajat. Sudutnya ada sudut A, 90 derajat, dan 40 derajat. Bisa kita tuliskan A ditambah 90 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Tinggal kita jumlahkan saja, 90 derajat ditambah 40 derajat. Maka bentuknya menjadi A ditambah 130 derajat sama dengan 180 derajat. Untuk mendapatkan nilai A, maka kedua ruas kita kurangi 130 derajat. Bentuknya menjadi A sama dengan 50 derajat. Sekarang, karena A sudah didapatkan, kita mencari nilai B. Tetapi di sini ada satu sudut yang belum diketahui. Jadi, kita anggap sudut ini adalah sudut C, maka kita akan mencari C terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai B. Lihat bahwa sudut C di sini, dia berpelurus dengan sudut yang 160 derajat. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ingat bahwa sudut berpelurus itu jumlah sudutnya 180 derajat. Maka, C ditambah 160 derajat itu menjadi 180 derajat. Untuk mendapatkan nilai C, kedua ruas kita kurangi 160 derajat. Didapatkan C itu sama dengan 20 derajat. Sekarang, tinggal kita mencari B dengan sifat segitiga. Itu jumlah sudut-sudutnya akan 180 derajat. Ada sudut B ditambah 90 derajat, ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Ingat bahwa C-nya adalah 20 derajat. Maka, bentuk ini bisa menjadi B ditambah 90 derajat, ditambah 20 derajat, itu sama dengan 180 derajat. Sekarang, kita jumlahkan saja 90 derajat dengan 20 derajat. Maka, bentuknya menjadi B ditambah 110 derajat, itu sama dengan 180 derajat. Untuk mendapatkan nilai B, kedua ruas kita kurangi 110 derajat. Didapatkan nilai B itu sama dengan 70 derajat. Sekarang, kita akan ke slide berikutnya untuk mendapatkan nilai X. Dengan persamaan ini, yaitu A ditambah B ditambah X sama dengan 180 derajat. Apabila lupa, lihat bahwa sudut A, sudut X, dan sudut B itu saring berpelurus. Dan kita tahu bahwa nilai A-nya adalah 50 derajat dan nilai B-nya adalah 70 derajat. Tinggal kita substitusi saja nilainya. Pertama-tama, mari kita tulis ulang dulu persamaannya, yaitu A ditambah B ditambah X sama dengan 180 derajat. Substitusi nilai A dan B, maka persamaannya menjadi 50 ditambah 70 derajat, 50 derajat ditambah 70 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Tinggal dijumlahkan, didapatkan bahwa 120 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Kedua ruas, kita kurangi 120 derajat. Didapatkan nilai X sama dengan 60 derajat. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai X adalah 60 derajat, yaitu pilihan yang A. Sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.